Ya, dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan pesepak bola Indonesia dan juga sekaligus YouTuber Yusa Nugraha dan juga pengamat sepak bola Binder Singh. Selamat sore Mas Yusa dan juga Bung Binder. Selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, saya ke Mas Yusa terlebih dahulu ini menarik sekali ya, kita lihat bahwa Kevin Dix sudah bergabung bersama dengan Timnas Indonesia. Dan Anda mungkin orang pertama yang bertanya soal Timnas Indonesia ke Kevin Dix. Mungkin bisa diceritakan Mas Yusa terkait dengan seberapa tertarik Kevin Dix dengan Indonesia? Ya, waktu itu udah 4 tahun yang lalu sih ya, udah lama. Cuma saat aku interview sama Kevin juga, yang pastinya dia sangat tertarik sama Indonesia. Mungkin habis semua pemain sih. Mereka selalu tertarik dengan negara Indonesia, budaya Indonesia. Dan ketika aku tanya ke Kevin apakah dia ingin bermain Timnas Indonesia, saat itu dia juga bilang sangat terbuka dan dia juga ingin. Cuma waktu itu karena belum ada kontak sama PSSI, jadi dia juga gak bisa bilang apa-apa gitu. Tapi dia sangat terbuka waktu itu. Oke, berarti 4 tahun yang lalu Anda sudah berbincang dengan most of them gitu ya, salah satunya adalah Kevin Dix. Mungkin bisa diceritakan Mas Yusa, bagaimana sebenarnya awalnya nih Anda bisa membuat vlog wawancara dengan pemain-pemain diaspora yang rata-rata saat ini sudah bergabung di Timnas kita? Awalnya itu karena saat periode corona. Jadi kita semuanya pasti gak boleh keluar di Belanda. Karena semuanya di blog. Terus saat itu ada ide dari ayah untuk bikin konten podcast slash interview, tapi sama outlet. Nah, habis itu aku ada ide lagi buat misalnya itu di bidang Timnas. Ada pemain-pemain baik, pemain keturunan di Belanda yang menurutku bisa memperkuat Timnas Indonesia. Jadi aku mulai dari temanku sendiri, dari Mace Hillhurst, yang sekarang juga sudah join Timnas Indonesia. Nah, dari Mace, feedbacknya dari supporter, dari netizen, semuanya positif, bagus. Ini disitu aku lanjutin terus buat interview sama pemain keturunan. Akhirnya juga sama Kevin Dix juga. Oke, baik. Jadi memang banyak sekali pemain-pemain diaspora ini yang cukup tertarik, bahkan bisa dikatakan cinta dengan Indonesia dan mau membela tanah air kita ya. Saya ke Bung Biner, Bung, ini kan menjelang Indonesia melawan Jepang yang diperkirakan akan menjadi pertarungan yang cukup sengit. Bahkan banyak yang menganggap Indonesia akan keberatan dan mungkin kewalahan untuk melawan mereka. Menurut pengamatan Anda seperti apa? Ya, memang Jepang kan adalah tim paling kuat ya di grup C ini ya. Dan memang dari awal sudah difavoritkan untuk lolos langsung ke Piala Dunia dari round 3 ini. Tapi kan sekarang kalau kita melakukan riset dengan performa dari timnas kita dan juga dengan materi pemain yang kita punya untuk round 3 ini, saya rasa kalau kita mengatakan sangat berat, ya enggak juga sih sebenarnya. Karena materi pemain kita sudah, materi pemain yang memang mayoritas bermain di Eropa kan. Kita punya banyak sekali pemain yang bermain di Eropa, kita punya pelatih yang sudah punya pengalaman membawa Korea Selatan kan. Memang sudah beberapa tahun yang lalu lolos ke Piala Dunia, sudah sering berhadapan dengan Jepang sebagai pemain, sebagai pelatih juga. Jadi ya walaupun berat, tapi ya tidak mustahil juga bagi timnas kita untuk mendapatkan poin. Kalau bisa mendapatkan satu poin, saya pikir itu sudah merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa ya. Karena mau melawan Jepang, mau Jepang main home, mau Jepang main away, itu untuk mendapatkan poin atau bahkan mencetak gol ke gawang mereka itu memang tidak mudah. Baik. Jadi mungkin tidak mudah namun tidak mustahil juga untuk Indonesia bisa menaklukkan Jepang. Tapi kan ada nama-nama, sejumlah nama yang kemungkinan tidak akan bermain bersama, memperkuat timnas kita seperti Ivar Jenner dan juga Miss Hilgers. Tapi kita tahan dulu, Bung Binder, kita akan terlihat dulu dan juga Mas Yusa, kita tahan terlebih dahulu. Kita akan lihat terlebih dahulu cerita Kevin Dix ke Mas Yuser Geraha waktu itu. Karena yang menarik, pemirsa Kevin Dix ini mengaku mencinta Indonesia sampai membuat tato Indonesia di lengannya. Dari yang mencabuk. Mungkin minder vlees, tapi juga kip dan rinz dengan rinz dengan rinz dengan rinz dengan korea yang makelijks. Dia adalah indonesi, dia adalah bakar besi. Mijn opa dan oma, mereka semua dari Indonesia. Mereka kembali dari Indonesia, mereka kembali dari Indonesia. Jadi mereka kembali dari 5-6 tahun. Saya berika tentangnya, maaimana dia selalu dan sehingga anda di Indonesia. Tentang saya berada di Indonesia dan di Indonesia. Maha man vote ada di Indonesia dan di Indonesia. Maha manơ. Saya berada di Indonesia dan di Indonesia tidak dikalkan. Kebukannya tidak dikalkan dengan krompunan. Saya berada dikalkan bertahétait di Indonesia dan dikalkan dengan kerempuan, sampai di Indonesia. Saya juga akan berjalan ke Indonesia dan saya juga akan berjalan ke Indonesia. Saya juga akan tahu apa yang saya lakukan. Saya juga akan berjalan ke Indonesia, jadi saya akan berjalan kembali. Saya akan berjalan kembali. Cukup menarik dan cukup panjang begitu ya. Tapi kalau dari Anda menilai sejauh ini, kira-kira seperti apa nantinya proses adaptasi Kevin Dix dengan pemain-pemain lainnya? Rasa pasti setiap pemain kalau datang di lingkungan yang baru, di tim yang baru atau di serang tim yang baru dengan pemain-pemain yang berbeda pasti tetap harus adaptasi. Cuma aku pikir Kevin Dix sangat profesional juga, semuanya juga sangat bagus apalagi di level Eropa. Jadi seperti mungkin kayak Kevin Ferdong, mereka juga adaptisinya mungkin ada adaptasi, cuma bisa memproses itu dengan baik. Jadi aku perlu buat Kevin sama juga seperti itu. Oke, nanti akan digempor oleh Senpatin Alma sepertinya ya. Dan juga Sandy Walsh ya, akan diajak beradaptasi dengan baik dan juga cukup banyak canda-candaan sepertinya. Baik, kita ke Bung Biner. Tadi kan saya katakan bahwa nantinya menjelang melawan Jepang, begitu akan ada sejumlah nama yang mungkin tidak akan bermain untuk memperkuat timnas Indonesia seperti Ivar dan juga Miss Hilgers. Dan kalau menurut Anda, kira-kira Kevin Dix ini nanti akan mengisi kekosongan seperti apa di timnas? Ya, saya harapkan Kevin Dix bisa bermain ya melawan Jepang ya. Kalau sekarang ini kan informasinya masih 50-50. Kenapa saya harapkan dia bisa bermain? Karena ini kan pemain yang selain juga punya kemampuan di atas rata-rata ya. Bahkan kalau menurut saya pemain yang bisa menyamai kemampuan dari Dix ini, ya J-Itses ya. Jadi jika ada J-Itses dan juga Kevin Dix bisa bermain dalam Jepang, tentu itu memberikan harapan bagi timnas kita untuk mempersuling Jepang agar bisa menciptakan ruang dan tentunya mencetak gol. Dan saya melihat Kevin Dix ini sebagai pemain yang sudah punya pengalaman. Karena dia sudah bermain juga di kompetisi antar klub Eropa. Bukan cuma bermain di Denmark, tapi dia juga bermain di Champions League, bermain juga di Europa League. Sebelumnya kan pernah bermain di Champions League, jadi dia sudah punya pengalaman untuk pertandingan besar seperti lawan Jepang. Berhadapan dengan pemain-pemain Jepang yang secara skill juga bagus dan mereka juga akan 99% bermain di Eropa. Jadi pemain seperti Kevin Dix ini sepertinya tidak akan membutuhkan waktu lama untuk adaptasi karena ini memang pemain yang bagus. Kalau pemain yang bagus contoh seperti J-Itses, Ragnar Orat Mangun, terus Tom Hay, mereka kan tidak membutuhkan waktu lama. Kelvin, Verdong, cepat mereka adaptasinya karena memang mereka punya kemampuan di atas rata-rata. Jadi untuk bisa beradaptasi mereka akan lebih cepat. Maka itu saya pikir ya tidak ada salahnya juga PSSI mengupayakan agar Kevin Dix ini bisa bermain dalam Jepang, agar lini pertahanan kita itu semakin solid. Tinggal nanti bagaimana Shin Taeyong memilih siapa saja pemain yang bermain di lini pertahanan karena kan skemanya 3 center back. Oke, jadi Anda pikir akan banyak fans-fans kita yang menunggu performa dari Kevin Dix, apalagi pada musim ini dia cukup rajin mencetak gol di klubnya ya, Bung? Betul, walaupun dari penalty ya. Baik, singkat saja terakhir untuk Bung Biner dan juga Mas Yusa, saya ke Bung Biner dulu, prediksi Anda untuk skor melawan Jepang nanti seperti apa? Kalau skor sih saya belum bisa prediksi sekarang tanpa similar starting line up ya, tapi kalau kira-kira seperti apa jalannya pertandingan, kalau feeling saya, tim Nas akan memberikan pressure ya atau tekanan kepada para pemain Jepang itu di tengah. Oke. Nah, feeling saya sih seperti itu, karena Shin Taeyong punya tim analis yang bagus ya, tentu mereka seharusnya sudah bisa menganalisa bahwa kekuatan Jepang itu sebetulnya berada di sayap dan juga di tengah. Jika tengah itu bisa dipersulit untuk membagi bola ke sayap, nanti para pemain Jepang akan lebih fokus untuk berkonsentrasi bermain di tengah atau ruang pertahanan mereka. Nah, disitulah kita harapkan mungkin mereka akan kesulitan untuk menjaga possession, dan karena kita punya pemain-pemain yang cepat di depan tuh, seperti Radmaro Ratmangu, Rafael Sraik, atau mungkin Marcelino atau pemain lain yang dimainkan, kita akan punya peluang untuk bisa menciptakan chance gitu. Jadi, saya harapkan tekanan kita akan diberikan kepada para pemain Jepang itu di tengah, kalau soal skor saya belum bisa prediksi tanpa melihat starting line-upnya seperti apa dari tim nasi kita. Oke, baik. Kemungkinan seri ada nggak, Bung? Saya feeling ini kali kemungkinan seri ada. Oke. Saya tidak mengatakan benar, kemungkinan seri ada, karena defense kita sebenarnya secara mati rekomen bagus. Baik. Saya ke Mas Yusa, Mas Yusa, seperti apa prediksi Anda, Mas? Kalau sayang, feelingnya juga kesempatan buat seri ada. Kesempatan seri ada, oke. Kita yang harus fokus itu, seperti tadi Bung Binder bilang, defense-nya itu jangan di zona yang terakhir, di tengah. Karena kalau di zona terakhir, kalau kita melakukan sedikit kesalahan, itu bakal jadi bahaya buat tim nasi kita. Karena tim nasi pang, kekuatannya adalah di combination play, terus combination play sayap, dari sayap mereka, crossing, nah itu sangat berubah. Oke, baik. Jadi, itu kemungkinan imbang kesempatannya besar. Oke, jadi apapun prediksinya, kita harapkan yang terbaik untuk tim nasi Indonesia melawan Jepang nanti. Baik, terima kasih Bung Binder dan juga Mas Yusa atas waktu Anda dalam perbincangan di AINU sore kali ini. Selamat beraktifitas kembali dan sampai jumpa. Terima kasih. Siap, sama sekali. Ya, Pemirsa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyepakati sejumlah perjanjian untuk perkuat kemitraan kedua negara dengan Presiden China Xi Jinping. Informasinya akan kami hadirkan, usaha jadat, tetaplah di AINU sore.